Halo assalamualaikum jumpa lagi guys kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara membuat railing tangga dalam membuat railing tangga pertama kita harus cari kemiringan penempatan tiang oke disimak video selengkapnya Oke pertama kita akan ukur kemiringannya dengan cara begini ya guys tempel mistar sesuai dengan miringnya tangga garis menggunakan pensil atau polpen ya ini miringnya anak tangga sekarang ada garis ada garis ambil ratanya guys dengan motor pas oke nah sekarang sudah ada dua garis guys disini ketemu dengan miringan bawah sekarang sisi sini lagi guys misalkan ketemuan garis yang di bawah diukur di load 0 garis guys oke jadi garisnya 123 jadi ada tiga titik 123 tinggal kita ukur dengan meter guys ini sudah dapat kemiringan oke selanjutnya kita ukur 6 meter guys untuk vertikalnya Hai nah diketemukan guys garis yang ke sini ke bawah dengan melintang 32 setengah jadi kita buat pola begini segitiga miring nah dibawahnya 90 derajat 32 setengah terus tegaknya tempat puluh keempat jadi begitu contoh untuk mencari kemiringan tangga untuk pembuatan railing tangga dan selanjutnya penempatan penempatan tiang pasti kalau untuk membuat tiang kita pasti akan rencanakan berapa tiang untuk satu tangga misalnya 1 2 3 4 jadi cara ukurnya harus tentukan guys misalnya disini tangga tiang pertama terus ini tiang kedua atau disini tiang kedua terus di sini tiang ketiga oke kelihatan guys yang pertama dipulkan sini yang kedua di water pass itu yang ketiga di buku sana cara ukurnya meternya itu langsung di ujung sini aja guys enggak usah di tengah tuh lepas ini anunya telnya guys sini aja nah gini guys jadi nolnya itu nah terus ini di sudut sini guys sudut depannya jadi 65 65 untuk tiang kedua 127 itu untuk tiang ketiga oke kenapa ada di sudut guys tiangnya jadi kan tiang nanti disini ukurannya disini tadi jadi ketika sudah jadi kalau ini geser ke tengah sini ke as otomatis yang di atas ini pun geser ke sini dan gitu seterusnya oke guys jadi begitu cara ngukur penempatan tiang penempatan tiang di sudut pijakan bukan di as karena kita kalau ngukur sudut sudut ketemu sudut semua itu sama dengan ketemu as jadi kalau misalnya nanti tiangnya disini dari sudut sini masuk 10 cm ke as nah begitu pun yang di bawah ini akan mundur 10 cm juga guys begitu pun yang di atas sana begitu seterusnya jadi ini ukuran asnya as as tiang oke saya rasa udah sudah paham guys kita lanjut ke proses pembuatan emal patron oke disimak video selanjutnya oke guys selanjutnya kita siapkan patronnya guys siapkan patronnya guys selanjutnya selanjutnya oke guys setelah jadi patron oke guys hanya butuh ukuran 60 80 1 meter ini sudah jadi patron guys setelah ini kita ukur untuk kemiringannya yang tadi oke guys setelah jadi patron untuk sikunya sekarang kita lanjut ke membuat ukuran kemiringannya tadi guys jadi ini tegaknya 36,4 36,4 ini tegaknya 36,4 ini untuk tiang ini untuk miringnya miringnya 49,4 miringnya miringnya 61,3 61,3 61,3 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini berfungsi sebagai lurusnya tiang Ini untuk tiang, yang itu untuk miringannya pegangan tangga Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video dari kami Semoga bermanfaat dan pastinya teman-teman paham bagaimana cara Siku ini bekerja Ini kelurusan untuk tiang, dan itu untuk kemiringan Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan tentunya komen Semoga bermanfaat Terima kasih dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!